Selamat datang di channel Discat, channel tutorial yang akan membahas dan diskusi tentang AutoCAD. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya menambahkan fitting atau follow baru dari AutoCAD Plane 3D menggunakan spec editor. Silakan untuk menyimak videonya hingga akhir supaya bisa dipahami. Misalkan kita akan tambahkan strainer type UI setelah follow-up ini. Namun, strainer tersebut belum tersedia di tool plate. Untuk menambahkannya, buka terlebih dahulu aplikasi AutoCAD Plane 3D Specs Editor. Sebelum kita masukkan ke dalam spek, cek dulu ketersediaan materialnya. Pindah ke tab Catalog Editor, open catalog dari local drive C, atau CapClan 3D 2018 konten. Kemudian pilih folder cpak asme dan pilih file asme pipe and fitting catalog.pcat untuk menambahkan fitting. Dan asme file of catalog.pcat untuk menambahkan material file of. Saat ini kita gunakan yang fitting, lalu open. Maka semua material fitting akan terbuka. Untuk mempermudah, kita gunakan fasilitas filter dan cari strainer-nya. Kemudian filter kembali untuk pressure class-nya, yaitu yang kelas 150. Jika sudah menemukannya, klik material tersebut untuk melihat data-datanya. Di sini kita bisa merubah ataupun menambahkan beberapa informasi yang tersedia. Cek juga untuk sizing-nya. Jika dirasa sudah sesuai, pindah lagi ke tab Spek Editor. Open Spek Editor di sini, kemudian pilih speknya di lokasi projek teman masing-masing. Di bagian folder Spek Sheet, dan pilih file cs150.ps.px. Lalu open. Nah, data yang tertera di Spek Editor ini adalah data yang ada di tool plate Plane 3D. Open lagi katalog di sini, sama seperti sebelumnya. Pilih yang pipes and fitting. Kemudian cari strainer dengan kelas 150 seperti ini. Jika sudah ketemu, pilih materialnya, kemudian klik add to spek. Maka material strainer sudah masuk ke spek. Silahkan untuk dicek lagi, dan jangan lupa untuk di save. Kembali ke AutoCAD Plane 3D. Refresh through plate dengan cara Pindahkan spek ke spek yang lain terlebih dahulu. Kemudian kembalikan lagi ke spek semula atau ke cs150. Maka material strainer telah tersedia. Sekarang tinggal pasangkan saja strainer tersebut setelah fall off seperti ini. Nah, sekian dulu pembahasan kali ini, dan selamat mencoba. Jika tutorial ini dirasa sangat membantu, silakan untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jika ada yang kurang jelas, atau ada request tutorial lainnya, silakan komen di bawah. Terima kasih.